Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Goy jadi sore hari ini saya mendapatkan informasi untuk mendamping ambulan dari forensic RS menuju TPU Cikadut dengan satu jenazah PDP COVID driver dengan pelan kodever dengan padidi eh relawan yang akan membantu angkut dari Adria Andri jadi ini ada sempat ada apa ya hambat terhambat atau ada masalah di Cikadutnya untuk pemakaman ya untuk jasa angkutnya jadi ini kita dipersiapkan membawa relawan beberapa relawan untuk mengangkut jenazah termasuk saya sendiri itu nanti eh di Cikadut sangat membantu untuk proses pemakaman hai 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 okay wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kembali lagi bersama saya gue jadi nih setiap siap keberangkatan ya untuk iring-iringan ada lima mobil keluarga r4 jadi nanti kita apa bikin barisan dulu di depan jadi ini dengan protokol kofit ya jadi ini ada iring-iringan lima kaya empat keluarga kita bikin barisan dulu cuaca udah sedikit turun hujan mudah-mudahan sampai kesana cerah ya sampai ke Cikadut kita bikin dulu barisannya tar kita atur juga ikut bantu atur hmm 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 selamat menikmati 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 aduh selamat menikmati 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 itu karena dia mungkin belum tau cara eskort itu gojek dari tadi ya jadi sebelum di video sebelumnya itu kebetulan saya jadi co-driver kebetulan saya jadi co-driver jadi itu posisinya saya lagi menuju cililin karena mungkin ini yang eskortnya gak tau pertama kali atau tidak terlalu sering jadi tidak tau tata cara atau ya mungkin kalau kami sudah terbiasa dengan membawa unit atau dengan mendampingi ambulans itu ketika A1 bagaimana ketika pasien kode merah, kode kenis sampai jenazah pun kita tau posisinya seperti apa posisinya tadi di Haji Gofur di Haji Gofur apa namanya bentar saya lagi ngobrol jadi posisinya itu depan Haji Gofur daerah Cimahi itu entah kayaknya sih gak bisa tidak tapi sudah tidak terlalu sering eskort jadi begitu apa namanya ada rem ngedadak dia nabrak jadi tabrakan beruntun kita akan travel lagi kayaknya nih oh lampu hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agak gak kelihat ekornya 1,2,3,4 oke udah 5 ha kedua yeah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 nah ini nanti sempat ada permasalahan kan di Cekadut itu sempat tidak ada tukang pikulnya nah mungkin ini ada solusi dari pemerintah setempat mengenai tukang pikul atau yang manggul yang manggul dari Cekadut nanti kita coba diskusikan dulu langsung pak oke sudah terkonfirmasi kerumbungan hilang 2 nah ini sempat terjadi permasalahan di Cekadut itu mengenai tukang pikul dari ambulan menuju pemakaman nah semoga apa namanya ada solusi jadi dari warga setempat dan pemerintah setempat intinya gitu kasihan kalau misalkan bukan ini ya kalau driver sudah apa namanya dari RSIS dari rumah sakit itu kan sudah membawa intinya jika harus apa namanya menguburkan beberapa kalipun kami bantu sampai nutup atau ditutup kuburannya itu kita tidak masalah cuma kasihan untuk para driver ya mungkin lelah atau bagaimana soalnya kan mereka ini kerjanya jadi garda terdepan untuk penanggulangan covid-19 jadi takutnya capek atau gimana justru kan kalau lelah itu si imun semakin jelek semakin turun dan mudah terpapar untuk oleh virus covid-19 gitu ya mudah-mudahan ini masalah ini segera dapat titik temulah gitu jadi ada solusi dari pemerintah terhadap tukang pikul atau ya untuk dari ambulan menuju pemakaman gitu jadi ada solusi jadi win-win solution intinya dari dari kewarganya enak dan pemerintah pun enak gitu kalau harus mengandalkan dari rumah sakit tuh kayaknya sih gak mungkin saja cuman mungkin prosesnya jadi lama lagi kalau ini kan sudah ada sebelumnya meskipun emang ditarif emang ditarif saya pun tahu jadi emang pemikul itu dari ambulan pemakaman emang ditarif entah berapa tarifnya mungkin mungkin kemahalan atau gimana makannya dari pemberian setempat menghentikan gitu oke sampai rakan-rakan semua di TPU Cikadut nah biasanya sudah ada tukang pikulnya kita kasih tanda atau sirine sudah ada jahat jadi nanti ada bantuan juga dari pihak rumah sakit satu orang oke rekan-rekan semua untuk unit sudah TK di TPU Cikadut bisa dilihat ya ini pemakamannya ada Cikadut nih ini pemakaman covid semuanya jadi kalau sekarang itu sudah sampai bawah nanti kita coba record kebawah untuk pemakaman di Cikadut nanti saya kebawah oke mungkin rekan-rekan semua untuk video sampai disini dulu jangan lupa like komen subscribe tidak lupa kita doakan al-mahrum dan al-mahrum diterima iman selamnya di lapangkan kuburnya kurga yang ditinggalkan diberi kata ban saudara keresan amin allah amin wassalamualaikum warahmatullahi 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 salam kemanusiaan sub indo by broth3rmax